Sorong pria diamankan oleh pihak Polres Bantul selama memukul anggota polisi yang menegurnya karena tak memakai masker. Berdasarkan pengakuan pelaku, dirinya emosi lantaran merasa hanya dirinya yang ditegur oleh petugas. Kini pelaku pun terancam hukuman 2 tahun atas perbuatannya. Dikutin dari kopas.com, periswa bermula ketika pelaku Wewe tengah berkunjung ke pasar Burung Jodok, Kelurahan Gilang Harjo Kapanewon Pandak Bantul, DIG pada Rabu 16 Juni. Kala itu Kandit Bin Mas Polsek Pandak Ibda Tetepana melakukan imbawaan pada warga agar menerapkan protokol kesehatan. Wewe yang tak memakai masker kemudian langsung ditegur oleh Ibda Tetepana. Namun lantaran tak terima, Wewe kemudian memukul Tetepana hingga korban mengalami memar dan bengkak di bagian pelipis kiri. Kapolres Bantul AKBPI sadap keterangannya pada Rabu 23 Juni mengatakan pelaku langsung diamankan oleh warga sekitar tak lama seusia kejadian. Sementara itu menurut keterangan Wewe, ia mengaku nekat menghajar petugas lantaran merasa hanya dirinya yang ditegur. Wewe berujar dirinya membawa masker yang ia simpan di dalam kantong baju. Terkait perbuatannya, Wewe menyampaikan permohonan maaf pada kepolisian. Kini Wewe pun dijerat pasal 351 KHP dan atau pasal 212 KHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara dan 1 tahun 4 bulan penjara. Jadi kami sampaikan warga kejadiannya pada saat Kalimimas Polsek Panggat atas nama Ida DT Penang, melakukan himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan masker. Pelaku yang terdapatan tidak menggunakan masker, dihimbau untuk memasang maskernya, tidak terima dan melakukan pengukulan terhadap petugas kami. Sebenarnya satu kali. Tentunya ini sesuatu yang sangat miris terjadi di masa-masa kita saat ini bantun berada di jualan merah, tapi masih saja ada orang-orang yang mengangkat petugas bahkan memukul petugas. Dan kami tangkakan pasal 351 KHP dan atau 212 KHP dengan ancaman hukuman 2 tahun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!